Intro Bermula dari sang anak yang gemar fleksing di media sosial hingga berujung kasus penganiayaan mantan pejabat pajak Rafael Trisambodo akhirnya harus diperiksa KPK kemarin KPK menelusuri dari mana asal-usul kekayaan Rafael Alun Trisambodo mulai dari motor Harley Davidson hingga Rubicon yang digunakan anaknya sebelum akhirnya mendekam di penjara karena terlibat kasus penganiayaan KPK menyebut dari hasil pemeriksaan Rafael mengklaim membeli mobil Rubicon yang digunakan anaknya Mario namun menjualnya ke kakaknya KPK pun meminta bukti penjualan Rubicon Rafael ke kakaknya Tapi barusan diklarifikasi yang bersangkutan itu memang bukan atas nama yang bersangkutan tapi atas nama kakak yang bersangkutan jadi dari yang digang lantas dia beli dia jual lagi ke kakaknya jadi kita bilang sudah kasih unjuk aja dokumennya nanti dia akan bawakan itu yang Rubicon yang Harley Davidson karena gak ada plat nomernya kita juga gak bisa cari kemana-mana sementara KPK juga telah mengirim penyidik untuk memeriksa aset Rafael Alun Trisambodo di Manado, Sulawesi Utara dari hasil pemeriksaan Rafael menyebut memiliki saham di perumahan mewah di Manado atas nama sang istri KPK menyebut Rafael memang memiliki saham di 6 perusahaan dan telah didaktarkan dalam LHKPN untuk melihat perumahannya ada 65.000 meter 6,5 hektare dimiliki 2 perusahaan atas nama istri yang bersangkutan itu sudah ada di LHKPN sudah ada jadi 2 perusahaannya yang bersangkutan ini melaporkan di LHKPN punya saham di 6 perusahaan itu ada disebut nama perusahaannya apa saja dan 2 dari itu punya yang di Minasa Utara perumahan kini KPK masih mengaudit harta kekayaan milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang ditaksir mencapai 56 miliar rupiah Tim Liputan Kompas TV selamat menikmati selamat menikmati